Oke teman-teman, ya kesempatan kali ini aku mau coba kewawancara sobat saya yang kemarin mungkin udah sempat saya sonding ya Sahabat saya Pak Christon Pangaribuan, beliau ini adalah pencinta catul dan sudah memiliki jabatan strategis sebagai ketua percasi Jakarta Utara ya Oke teman-teman, aku mau coba wawancara, ini tempat kediaman beliau nih Pak Christon Pangaribuan, kira-kira sejak kapan suka dengan catur? Suka dengan catur mungkin dari balita, karena orang bapak saya juga pemain catur juga, artinya pemain catur di level di tempat pekerjaannya ya Oh gitu Setiap hari, sering lah apalagi namanya keluarga kita orang batak, itu acara-acara arisan ataupun apa itu pasti akan ada catur Jadi saya menyukai catur itu dari kecil, saya sudah menyukai catur, mungkin dari balita Hanya saja sayang, mungkin tidak seperti catur zaman sekarang banyak orang tua yang menyadari sehingga mengkursuskan atau mengkolahkannya Karena anak-anaknya agar kemampuan bermain caturnya itu meningkat dengan baik sekali Arahnya mungkin jadi profesional Profesional, kalau ngambil dulu kan cuma fotodidak lah artinya ya main-main-main begitu aja Apalagi kan pangeribuan, belum batak bersama sama saya pilih darah Kalau pangeribuan itu sudah ada catur Jadi artinya sudah ada darahnya dulu nih teman-teman ya Oke, yang saya dengar kan catur itu kan sebenarnya banyak manfaatnya Bukan hanya sebagai biar bisa menang, terus jadi profesional di bidang catur Dan anak-anak juga ternyata itu diperlu ya untuk melatih apa kira-kira Ini mungkin perlu saya gali nih langsung dari sumbernya Bisa dijelaskan mungkin Ya, beberapa manfaat catur untuk anak-anak sekolah terutama adalah untuk daya analisa Karena di dalam bermainan catur itu pasti memerlukan daya analisa yang kuat Apa yang terjadi kalau saya jalankan buah ini ke sana misalnya Atau jalankan pion ke petak tertentu Apa manfaatnya Apa kalau ya mungkin juga bisa juga apakah saya rugi atau saya untung Daya analisa Juga daya taktikal Artinya secara taktis Dia punya pemikiran yang taktis Yang taktis seperti apa Bahkan punya pemikiran atau perencanaan yang sangat baik Tujuannya ketika anak sekolah juga ingin melakukan sesuatu Dia harus berpikir lebih dahulu Jauh ya Jauh berpikir dulu Bagaimana nih kalau saya menjalankan ini Gak usah menjalankan itu Bahkan kalau bisa diimplementasikan di dalam pikiran anak sekolah juga harusnya Seperti itu Kalau saya melakukan hal ini buruk gak Buruk gak buat diri saya Atau baik gak buat diri saya Atau Buat juga Buat sekolah Atau buat lingkungan Atau buat orang tua Artinya Ketika anak-anak itu Anak sekolah itu Belajar catur Dia akan punya pemikiran yang panjang Tidak mudah terikut-ikut Ya kalau boleh jujur Saya rasa tidak adalah Untuk anak-anak yang memang betul-betul menyukai catur Terikut-ikut dengan teman-temannya ke arah hal yang tidak baik Artinya Jadi Mengarah ke hal-hal yang lebih positif Lebih positif Melatih Berpikir jangka panjang Untuk tidak Jalan pintas ya Karena Yang aku tahu itu Orang pecatur itu Katanya Sudah memikirkan Mungkin lima atau Sepuluh kali ke depan Iya sepuluh langkah Tiga lima langkah Ataupun bisa yang lebih Waduh Super sekali nih teman-teman Kita harus banyak belajar Sebenarnya filosofi Dari catur itu Banyak sekali manfaatnya Cuma kadang-kadang kan Teman-teman ya Ini Jadi Men salah artikan ya Jadi sebenarnya Catur itu sangat bermanfaat Bukan juga untuk Profesional Tetapi Buat Melatih anak kita Ke disiplinan Ya Disiplin Karena Semua Apa itu namanya Buat-buat catur itu Buat-buat catur itu Punya Tugas masing-masing Tugas masing-masing Tempat tersendiri Artinya begini Ketika kita memulai Suatu Permainan catur Kita harus menyusun Buat-buat itu Di tempat yang Pas Yang pas Yang pas Seluruhnya Baik itu Pemegang buah putih Maupun buah hitam Dan juga Saya tidak pernah Melihat ya Bukan tidak pernah Melihat ya Seseorang yang Sudah memulai Permainan catur Dia pasti akan Mengakhirinya Baik itu pertandingannya Menang Kalah maupun seri Sportif Punya daya Sportif yang Sangat luar biasa Dan Harus mengakui Keunggulan lawan Dan pun harus Sopan juga Ketika bermain catur Tidak boleh kita Mengganggu Lawan bermain kita Jadi ternyata Buah-buah catur Ini kan Sudah punya Tugas masing-masing Nah Yang satu ini Tidak boleh Ngambil jalurnya Jadi Tidak ada Namanya Saling ambil Posisi Langkah-langkahnya Sudah punya Langkah-langkahnya Sudah sendiri Dan Itu benar-benar Sudah bisa diterapkan Dalam kehidupan Kita sehari Nah Itu Ini masih panjang Sebenarnya teman-teman Nanti kita akan Buat lagi Wawancara yang lebih menarik Sama Beliau ini Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Jika ini Bermanfaat Silahkan Anda Like Dan jika ini Anda tidak mau Pertinggalan dengan Cerita-cerita kami berdua Silahkan Anda Subscribe Dan Silahkan Tinggalkan komentar Yang sifatnya Membangun Biar channel ini Bertambah Maju Dan Berkembang Lagi Terima kasih